Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Rabbim fangfa'na Bi barakatihim wahdinal husna Bi huramatihim Rabbim fangfa'na Bi barakatihim wahdinal husna Bi huramatihim Salamat, selamat berbaik, selamat berbaik, baca Al-Quran Selamat berbaik, insya Allah kehidupan kita akan berbaik Jekfirullah wabarakatuh Assalamualaikum 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 Mohon maaf pak, saya dengan Kasmad Oh pak Kasmad, saking pun di dia Lu saking Jakarta Lu meriki badai silaturahmi sarang Kiyai Alberto Ini bener rumahnya Kiyai Alberto Oh Kiyai Alberto ada siapanya kaya berko aku ikuti jaga nih jene teman saya pakai ya berko jadi misalnya anak apa apa aku singgah kamu mulai ke pirang-pirang nih jene oh boleh saya masuk dimana mau ketemu saya oh boleh 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 sebentar kamera juga sambil ngikut nggak apa-apa ya oh tidak apa-apa saya boleh salaman semua apa enggak boleh saya kasih mas saya kasmat mas kasmat mas ini juga muridnya Oh ini juga ada ini santunya juga ya ini perempuan ini baru-baru Oh baru mau pakenya kalau ketemu saya tuh harus turun ya saya siapkan gimana saya turun-turun kalau berdiri aja Mas ngapain emang ngediannya siapa Assalamualaikum ya saya dengan Kasman kaya perkenalkan saya dari Jakarta kebetulan saya itu blogger Anda ini kaya Alberto Anda waras Oh sehat boleh saya mau ngobrol bincang-bincang ngomong-ngomong sama anda apa nggak ngomong-ngomong sama anda sekarang sekarang juga saya lima menit di sini atau dimana di luar aja atau gimana ini ganggu tidak tinggalin aja ini bubarin iya maksudkan saya ada yang mau saya baik disampaikan gitu oh ya kalau disampaikan ini manpaka yus mau mengkaru kue itu lima menit menit ya maksudnya saya ada beberapa hal yang kenapa anda langsung agak-agak sampai aja mbak saya kesini datang itu damai damai saya mas ini sebenarnya mau ngapain kok anda jangan kasar sama saya saya tidak kasar mas yang penting mas keluar aja keluar-keluar enggak mau ada masalah sama dia juga perempuan-perempuan gendak-gendak saya kok keluar sesuatu nanti baki ayah kita mau sama mas tenang-tenang mas kamu ini dikasih takut keluar susah kamu sebenarnya mau apa kesini mau cari masalah di tempat maksudnya mau minta ini itu itu mau mau apa-apa saya kesini saya mau ngomong sama kealbertu biasa tempat-tempat hiburan itu cerama supaya menjadikan orang-orang yang tidak baik jadi baik ya lah itu situ-situ masing mau apa ada mantan santriwatinya dia ada banyak enggak saya kesini atas nama mantan santriwatinya dia yang kerja di tempat hiburan malam kenapa dia kenal di tempat hiburan malam dia tadinya dia ngisih tau saya disitu terus dia kenalan-kenalan kayak gitu terus akhirnya dia ada hubungan ada hubungan asmara sama dia nah sekarang dia hamil terus sekarang dia melahirkan anak dan jadi telepon nggak ngaku dia anaknya lihat nah itu nggak mungkin kaya saya melakukan seperti itu anda punya bukti apa itu anaknya sudah lahir punya bukti apa kamu ah pokoknya anda ini sebenarnya sini mau cari masalah jangan mengganggu tempat saya saya tidak ada masalah makanya saya nggak mau ngobrol sama kamu saya mau ngobrol sama si Alberto saya si Alberto dia ngaku nggak anak sudah 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 pokoknya saya tidak tidak menginjengkan anda untuk ketemu kaya-kaya saja kalau anda mau bertemu dengan kaya saya harbi saya dulu di sini saya kesini nggak mau ada keributan-keributan sudah kamu jangan kebanyakan ngomong kamu saya kesini datang damai saya kekeluargaan bagaimana itu pertanggungjawabannya si Alberto terhadap bayi itu dia sudah lahir lu halo sahabat semoga keberkahan dan keridoan Allah selalu menyertai kita semua dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita baik di dunia maupun di akhirat Amin lelaki di hadapan kamu jambus Tommy ini dia merupakan salah satu anak buah sekaligus penjaga di rumah Kiai Alberto lelaki itu rupanya merasa keberatan akan sikap kamu jambus Tommy kepada Kiai nya dia bahkan juga menolak dan tidak mau menerima kebenaran yang Kang Ujang Bustomi sampaikan bahkan kemudian berkata jika Kang Ujang Bustomi sengaja mencari gara-gara sehingga dengan penuh emosi dan kemarahan si penjaga itu langsung saja menyerang Kang Ujang Bustomi dan menghadapi serangan-serangan dengan itu Kang Ujang Bustomi dengan senang hati meladeni pertarungan si penjaga Kiai Alberto ini sedangkan Kiai Alberto rupanya dia yang berpenampilan baik layaknya seorang Kiai namun rupanya kelakuannya tak lebih baik dari seorang gangster maupun preman yang mana rupanya Kiai Alberto yang terhormat tersebut dia telah dengan sengaja menumpaki salah seorang santriwatinya yang bernama Ning Novi bahkan kini Ning Novi itu telah melahirkan seorang bayi namun anak itu tidak diakui oleh sang Kiai bahkan yang ada Ning Novi dikata-katain kasar dan juga dicacimaki Kiai Alberto itu rupanya dia mengaku sebagai seorang pendakwah yang sengaja mendatangi tempat-tempat maksiat baik itu tempat hiburan malam, diskotik maupun tempat para preman-preman membuat keonaran Sang Kiai Alberto kemudian membawa orang-orang itu ke rumahnya dengan alasan akan dibinanya ke jalan kebenaran akan tetapi, sang Kiai lah yang akhirnya justru tergoda hingga akhirnya berbuat dosa dan bahkan memperbolehkan para anak buahnya untuk berbuat kemaksiatan seperti dirinya sehingga para wanita hanyalah dijadikan budak nafsu mereka semata dan dengan alasan tersebut lah yang akhirnya membuat Kang Ujang Bustomi geram dan juga terpaksa turun tangan hingga akhirnya satu persatu para anak buah Kiai Alberto itu Kang Ujang Bustomi hajar hingga mereka tepar dan terkapar dan setelah kekalahan beberapa pengikut dari Kiai Alberto ini Kang Ujang Bustomi pun kemudian meminta mereka untuk mengantarkannya kepada Sang Kiai Alberto sosok Kiai yang mereka junjung-junjung dengan sangatlah tinggi Anda ini Kiai Alberto ya? di mana Pak? Anda Kiai Alberto ya Anda waras sehat Pak gila mungkin Anda kok sampai bilang saya gila? kenapa maksudnya? nah saya datang disini tadi saya mau saya suruh kenapa ini anak-anak gue kamu nyerang semua ini? loh, kata siapa saya nggak suruh nyerang loh itu buat kamu wajib dihormati dihormati apa tanyaan kamu? kamu tadi kemana nyerang saya? betul? kalau dia kurang ajak pakai kurang ajak apa? ya iyalah sampai itu kita lagi sibuk lagi mengajar ngaji sampai masuk masa maksud oke makanya tadi saya tuh pengen sebentar saja ngomong sama Anda kenapa Anda tidak mau kalau ini ngusir ngajak perantem saya kan ke sini saya datang baik-baik saya suruh rohmi saya mau konfirmasi sama Anda paham? ya saya kan lagi sibuk saya bilang tunggu dulu sebentar ya kan? sekarang saya sudah selesai oke oke begini saya yang pertama suruh rohmi nih ya saya mau katakan sekali lagi Anda waras insya Allah waras saya sehat oke kalau waras saya kesini Anda kenal yang namanya perempuan namanya Novi 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 kenal Novi itu bekas murid Anda betul itu kenalnya di tempat hiburan malam betul Anda berarti benar suka ceramah-ceramah di tempat hiburan malam iya Pak karena saya kan di tempat hiburan malam kan ini menyadarkan mereka-mereka gitu loh menyadarkan gimana? ya saya menyadarkan ini mereka-mereka nih perempuan-perempuan nih ini yang masih bawa umur yang ini tempatnya di hiburan malam saya bawa supaya ini yang biasanya merokot dan meminum dan mengobat jadinya enggak alhamdulillah oh begitu gara-gara bimbingan saya oke kalau itunya saya sepakat saya setuju ketika Anda untuk menarik mereka-mereka dari jalan kegelapan menuju jalan telang benerang oke saya sepakat ketika yang tadinya nggak ngaji sekarang jadi ngaji yang tadinya nggak sholat mereka sholat yang tadinya ngobat mereka tidak ngobat ini yang tadinya copet semua ini pembunuh-pembunuh sebenarnya pada saat saya sepakat kalau kayak gitu cuman saya datang kesini itu si Nopi pak si Nopi Nopi itu hamil dan sekarang melahirkan seorang bayi itu tempat hiburan ya walaupun di sini walaupun di sini masih di tempat tempat di hiburan ya terus itu hamil ya saya sih karena dia itu tadinya ritual sama saya tadinya apa anda ngaku nggak anda ngamilnya anda numpakin dia oh numpakin dia saya ngaku nah berarti kan benar anda satu kali kata siapa anda satu kali saya masa satu kali itu jadi anak ya kan nggak mungkin itu kan lagi-lagi banyak pak terus kenapa harus itu mengajak-ajak semuanya karena saya kan ibaratnya lagi ritual Nopi di memeknya ada setannya nggak tahu di apanya nggak setan ya di memeknya ada setannya memek itu apa ya nggak tahu ya memek kalau masa sama-sama laki-laki kok nggak tahu kenapa kamu ketawa eh saya nggak ada urusan sama kamu kamu kalau di kayak gituin kamu apa kenapa kamu ketawain Snopi eh dan gua ngajak kamu ya kamu ketawain Snopi maksudnya apa sabar-sabar nggak ada urusan saya sama kamu ya suka-suka saya nggak jangan ketawa kamu bagi serius kamu udah jangan ini ini urusan sama abad ini apa sama namanya ya anda berarti nggak benar nggak bertanggung jawab bu Tau jawab bagaimana pak sampean ini jangan aduh saya kan udah bilang nopi itu banyak laki-lakinya saya cuma satu kali jangan bohong ngomong ustad nih ustad nih masa nggak bersih sama ustad ustad apa copot-copot aja pak pakai color aja kamu kok sampean begitu tungpakin cuma jangannya wanita semua ditungpakin semua tanya aja ada nggak yang saya tungpakin saya satu kali nggak mungkin maling ngaku pak kalau maling ngaku semua penjara penuh sekarang segi aja anda mau bertanggung jawab di situ anaknya saya sekali lagi mau bertanggung jawab nggak ya nggak mungkin tanggung jawab lah kamu orang satu kali lompatin kurang aja pak saya bunuh kamu sekalian kok sampean bilangnya dia di kasar rumah saya ya kamu yang kasar di rumah rumah saya sampai kamu loh ya terserah aja om bicaranya begitu ya terus kamu yang mau nyabah sampe punya apa nganya ustad tuh eh saya nggak punya apa-apa kalau anda berani keluar lu ayo keluar sampe hati-hati kalau ngomong ya baik baik udah ya maksudnya apa ini ya kamu maksudnya apa ya sampean bilangnya pakai bunuh-bunuh dibunuh ya dibunuh pak sekalian halal katanya lu anda nggak ngaku nggak ngaku ya orang saya ngaku satu kali sampean suruh tahu jawab saya tapi kan banyak ya berarti ada kurang aja masa nggak kayak gitu ngumpulin orang dia bukan istrinya lu pak saya kan udah bilang hilap pak karena lagi posisi kayak gitu lagi ritual dia nggak tahu ada setan atau ada apa ngerasuk loh kok ngantem saya pak yang bah Terima kasih. 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 Dan semoga Ning Novi bisa bersabar dalam dia membesarkan dan bisa mendidik anaknya agar bisa menjadi anak yang soleh dan benar. Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.